Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pengamanan aksi demonstrasi di depan gedung DPRM-PR RI dilakukan oleh sekitar 2. 590 personil gabungan dari berbagai instansi termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Aksi tersebut melibatkan elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatio Purnomo Condro menyampaikan hal ini dalam keterangannya pada Jumat 1 Maret 2024. Kombes Susatio menjelaskan bahwa para personil telah ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR atau MPR RI untuk mencegah masa aksi masuk ke dalam kawasan tersebut. Selain itu, mereka juga akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Jika jumlah masa di depan DPR atau MPR RI cukup banyak dan eskalasi meningkat, arus lintas akan dialihkan dan kendaraan dari jalur dalam tol akan diputar arah ke Slepi. Kombes Susatio juga mengimbau kepada masa demonstran untuk menyelenggarakan aksi secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. Dia meminta agar mereka juga turut menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Dengan persiapan dan pengamanan yang telah dilakukan, diharapkan kegiatan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official.